Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelas 12 Mipatiga akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Bujang Nadi Dara Nadi. Selamat menyaksikan. Tahun Isra pada akhir abad ke-13 di Tanah Palor, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin Raden Jandung. Palor merupakan wilayah paling utara keempatan Sambas, wilayah negeri Sarawakuna. Saat Raden Jandung wafat, kekuasaan diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Tan Unggal. Tan Unggal pun memerintah kerajaan mendiang ayah angkatnya, dan ia pun menjadi seorang figur yang ditakuti oleh anak angkatnya. Apapun keinginan Tan Unggal harus dipenuhi, dan apabila ada rakyat yang menentangnya, maka mereka akan dihukum. Tan Unggal dikaruniai dua orang anak, yaitu Bujang Nadi dan Dara Nadi. Tan Unggal terlalu menentang anak-anaknya, tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar dari istana, apalagi berbaur dan mengenal rakyat celata. Bujang Nadi dan Dara Nando mempunyai watak yang sangat berkolek pelakang mendengar ayah angkatnya, Tan Unggal. Selain itu, mereka diadubrahi wajah dan elok menawan. Pembawaan mereka lemah mendun, memiliki jiwa sosial dan tinggi, tanpa memandang wajah. Bujang Nadi dan Dara Nando mempunyai kegemaran masing-masing. Bujang Nadi gemar memelihara ayam jantan, sedangkan Dara Nando sangat gemar menengung kain. Salam hormat Paduka Raja, izinkan hamba memberi laporan. Silahkan. Di sebelah selatan kerajaan, ada beberapa rakyat yang ingat membayar pajak kepada kerajaan. Hal ini dikawatikan dapat membuang rakyat lain ikut bukan membayar pajak. Kurang ajak. Berani-beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Bawa mereka ke hadapanku sekarang baik paduka. Para pengawal bergerjas membawa paksa para rakyat dan menyerahkan mereka kepada Raja Tan Undal untuk diadili. Inilah rakyat yang ingat membayar pajak kepada kerajaan yang memulia. Kekuatan apa yang kalian punya sehingga berani tidak membayar pajak. Atas apa yang kalian lakukan, maka kalian tidak pantas buat hidup. Pengawal, bawa mereka ke tempat eksekusi mati. Sekarang. Ambuli, sanggah, ia, mulia, jomongan kami. Kami berjanji, tidak akan datuan hal ini lagi. Kami berjanji. Pujang Nadi dan Dara Nando melihat ayah mereka memberi hukuman yang berat kepada rakyat, semakin tidak senang dengan hal itu. Tetapi, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Maka, Pujang Nadi dan Dara Nando melakukan hal kegemaran mereka dengan ditemani bayang mereka masing-masing. Lihatlah ayamku ini. Perawakannya sungguh gagah sekali. Suatu saat, ayam ini pasti akan menjadi pentarung yang tangguh. Iya, pangeran. Ayam ini sangat gagah dan tangguh. Hamba juga yakin bahwa ayam pangeran akan menjadi pentarung yang hebat. Sungguh indah, Kami yang sedang anda tenang, Tuan Putri. Hamba belum pernah melihat kain seindah ini. Ah, kamu bisa saja. Saya juga masih belajar menenang. Jadi, kamu tidak akan menemukan. Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berbohong. Kami yang anda tenang, tidak terlalu cantik dengan para setuan Putri. Terima kasih, Tuan Putri. Sementara itu, Tuan Bunggal yang semakin semenar-menar memanggil para pengawal untuk memberikan sebuah perintah kepada rakyat. Pengawal, sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa pajak dan kubeti akan naik dua kali lipat. Dikarenakan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang. Maka, mereka wajib membayar pajak dan kubeti. Jika ada rakyat yang melawan, maka aku tak akan sedat untuk mengalir hidup mereka. Baik yang beriak. Pengawal pun bergegas menyampaikan perintah raja kepada rakyat. Rakyat sangat keberatan dengan keputusan raja yang semakin hari semakin memilihkan mereka. Namun, berita tidak ada pilihan selain mengikuti perintah tersebut. Semakin hari, semakin banyak aja ya pajak dari pihak kerajaan. Ya, katanya untuk persiapan musim kemarau. Padahal, kita juga harus membuat persiapan untuk diri-diri sendiri. Benar, apalagi saat musim kemarau. Hasil panen pasti menurun. Eh, pajak malah dinaikkan. Kalau begini terus, kita mau makan apa? Sudah ibu-ibu, kita tidak bisa melawan rajatan unggal daripada kita dihukum olehnya. Yang mau tidak mau, kita harus patuh dengan perintahnya. Begitulah kehidupan di kerajaan akhir-akhir ini. Pada suatu saat, Hujung Redi dan Dara Nandu sedang berjalan-jalan di taman kerajaan. Namun, percakapan mereka didengar oleh penguluh kerajaan. Pengawal mengira mereka akan melakukan pernikahan sedara, sehingga membuat kesalahan pahaman. Adinda Dara Nandung, adikku, apakah kau tak ada rencana untuk menikah? Sejauh ini belum ada, Kakanda. Mengapa begitu, adikku? Kanda Bujang Nadi, demi bumi dan langit, adinda bersumpah bahwa adinda tidak akan menikah apabila tidak dengan seorang bijakka yang mirip seperti Kakandari. Dara Nandung, adikku, rembulan dan tentari boleh saja, Raja Hana. Tetapi, tatapan mata katanda bu ini tidak akan pernah memberikan makna cinta untuk seorang perempuan yang berakhir dengan suatu perkawinan. Jika perempuan itu, perilaku dan parasnya tidak se-elok ukau, oh adikku. Pengawal pun bergegas memberitahukan hal tersebut kepada Raja. Salam, Paduka Raja. Hamba ini menyampaikan sebuah kabar. Silakan, Pengawal. Hamba tidak sengaja mendengar percakapan Pangeran Mujang Nadi dan Tuan Putri Nare Nandung di Taman Kerajaan. Sepertinya mereka merencanakan untuk melakukan perkawinan sedara. Apa, kataku? Mereka merencanakan hal seperti itu? Sungguh, hal yang tidak bisa diwakilkan. Pengawal, pangkap mereka berdua dan bawa ke hadapanku. Sekarang! Pengawal pun segera bergegas menangkap Pangeran Mujang Nadi dan Daran Nadi yang sedang berbincang dan membawa mereka ke hadapan Paduka Raja. Apa-apaan kalian ini? Berani sekali kalian menyedorkan senjata kepada Pangeran dan Tuan Putri. Kami diperintah Raja untuk menangkap dan membawa kalian ke hadapan Paduka Raja sekarang. Apa? Apa kesalahan kami? Apa kesalahan kami, wahai pengawal, sehingga kami ditantang? Tanpa memperkulikan ucapan Mujang Nadi dan Daran Nandung, pengawal langsung membawa paksa mereka ke hadapan ayahnya, Tuan Jumbal. Apa yang kalian rencanakan, wahai anak-anakku? Kalian ingin melakukan pernikahan cendara? Dari siapa ayah mendengar kabar tersebut? Sungguh, kami tidak berencana melakukan hal seperti itu. Tak perlu membela diri. Jujurlah kepadaku sekarang. Apakah ayah tidak percaya dengan anakmu sendiri? Kami tidak mungkin memiliki niat seperti itu. Tak perlu lagi untuk mengelak. Aku sudah tahu semuanya. Kalian juga tidak pantas untuk hidup. Pengawal, siapkan dua lubang untuk mengubur kedua anak ini hidup-hidup. Apa ayah ingin bereksekusi kami? Kami ini anakmu, ayah. Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Singkat cerita, Gujang Nadi dan Dara Nandung dikubur hidup-hidup bersama ayam dan alat tenun mereka. Lokasi pemakaman Gujang Nadi dan Dara Nandung yang terletak di kawasan Denau Sebedang merupakan tempat yang dimitoskan karena dianggap sering muncul buaya putih atau jalur putih sebagai penjemaan Gujang Nadi dan Dara Nandung. Konon katanya sering tampak penampakan seorang Dara Nandung yang sedang menenun kain. Sampai saat ini, makam kedua kakak beradik tersebut masih dapat ditemukan dan menjadi salah satu objek wisata sejarah di Kabupaten Sambat. Bukannya itu putri Dara Nandung ya? Kok dia sedang menenun kain? Bukannya dia sudah densepsi mati? Bukannya dia sudah densepsi mati? Apa jangin-jangin? Bukannya dia sudah densepsi mati? Bukannya dia sudah densepsi mati? Oke, itulah tadi penampilan dari kelas 12 Ipa 3. Paling tepuk tangan yang beliau untuk 12 Ipa 3.